Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Rahayu Sakung Dumadi Kisah Kesaktian Raden Rangga Putra Panembahan Senopati Menurut Bebet Tanajawi, Raden Rangga adalah anak kedua putra Kesatu Panembahan Senopati Pemuda ini sangat sakti, kuat, tidak pernah takut kepada siapapun Namun watak Raden Rangga cepat sekali marah Jika sudah marah, gampang sekali memukul siapapun Suatu ketika, seorang pendekar pilih tanding dari Banten datang Untuk menantang aduk saktian Panembahan Senopati Sang ayah yang juga pendiri dinasti Mataram itu Raden Rangga tahu kedatangan pendekar Banten ini Dan minta kepada Panembahan Senopati Agar dirinya saja yang menghadapinya Permintaan dari sang anak pun dituruti sekaligus Untuk mengetahui sampai seberapa hebat ilmu kesaktian Raden Rangga Adu kekuatan pun terjadi antara Raden Rangga dengan pendekar Banten Mulai menggunakan tenaga biasa hingga tenaga dalam tingkat tinggi Akhirnya dengan pukulan tenaga dalam Sang pendekar Banten tewas berkalang tanah Pernah suatu ketika datang serombongan pengamen Mereka memiliki keahlian macam-macam Seperti sulap, sihir, memukul orang dengan rotan, main pedang Orang tidur di caturi batu sebesar gejah dan lain-lain Ketika orang-orang yang menyaksikan dengan kagum Tiba-tiba Raden Rangga menyeruak maju Dia berpakaian seperti layaknya orang kebanyakan di Mataram Raden Rangga maju ke depan Menuju pimpinan rombongan pengamen Kang, saya ikut main Saya akan merentangkan tangan Lima orang di sebelah kanan dan lima orang di sebelah kiri Menarik tangan saya Kalau kalian berhasil menarikku Saya beri upah uang Tantang Raden Rangga dengan gagah Pemimpin rombongan pengamen penasaran akan kesombongan anak muda itu Kemudian menyuruh 10 orang pengikutnya untuk menarik kedua tangan Raden Rangga Masing-masing lima orang Ternyata Raden Rangga benar-benar memiliki tenaga yang ampuh Meskipun ditarik lima orang dari kanan kiri Tubuhnya tak berkeming Dua orang yang ikut menarik Tiba-tiba merasa dipermainkan Keduanya ingin memukul Raden Rangga Lalu oleh Raden Rangga Kedua orang itu dibanting ke tanah Pemimpin rombongan kusar Para penonton kaget setengah mati Raden Rangga ikut terbahak-bahak dengan sombongnya Orang-orang lalu tahu bahwa itu Raden Rangga Putra Panembahan Senopati Mengetahui siapa anak muda yang perkasa itu Semua orang diam Satu persatu menyingkir Kelakuan putranya itu sampai ke telinga Sang Raja pertama Mataram Ayahnya Panembahan Senopati Kurang berkenan atas kelakuan Raden Rangga tersebut Lalu Raden Sutawijaya ini pun Menasehati putra pertamanya itu Agar jangan sering pamer kesaktian Karena di atas langit masih ada langit Panembahan Senopati lalu menguji Raden Rangga Untuk mematahkan jari telunjuknya Raden Rangga pun menerima tantangan ayahnya itu Akhirnya dengan sekuat tenaga Dia coba mematahkan telunjuk jari ayahnya Namun walaupun sudah berusaha sekuat tenaga Tetap dia tidak bisa juga Bahkan sekali dihentak oleh sang ayah Raden Rangga terlempar cukup jauh Raden Rangga sangat malu dilihat orang banyak Dia lalu segera pergi Malu dilihat orang banyak sebagai pecundang Lalu Panembahan Senopati Adipati memerintahkan seorang prajurit pilih tanding Untuk menyusul Raden Rangga Setelah ketemu dan diminta kembali Raden Rangga marah Dan prajurit pilihan itu pun ditendang Dan tewas seketika Kemudian Raden Rangga pergi ke Pati Mengunjungi pamannya Adipati wasis Wijaya Kusuma Ketika sampai di tempat itu Adipati sedang duduk di Balai Kademangan Ketika melihat Raden Rangga Dia pun melambekan tangan memanggilnya Raden Rangga langsung berjalan ke arah pamannya Batu besar yang ada di depannya ditabrak begitu saja Batu pun hancur berkeping-keping Bikin geger orang-orang yang melihat kejadian itu Beberapa lama Raden Rangga berada di tempat pamannya Terlihat berkelakuan baik Namun tidak lama kemudian Kelakuan buruknya umat lagi Dia mulai pamer kesaktian Suatu hari dia bawa pedang ke Anun Alun Dan menusukan pedang itu ke tubuhnya Pedang itu hancur berkeping-keping Kemudian dia cekal buat seorang prajurit Dan bertanya kepadanya Cepat tunjukkan kepadaku Siapa yang paling sakti di parti ini Jika tidak mau sebutkan Kubunuh kau Dengan ketakutan prajurit itu Menunjuk seorang bertapa di hutan Dika di badan parti Bukan Raden Rangga kalau tidak coba melabrak Bertapa sakti itu Diseranglah sang bertapa itu Namun sang bertapa hanya terdiam Dan tidak menangkis Akhirnya sang bertapa itu Tewas terkena pukulan Raden Rangga Yang terkenal dasyat Terima kasih Raden Engkau telah menghantarkan aku Menghadap ke Tuhan yang maha kuasa Namun engkau perlu diberi pelajaran Yaitu Kelak engkau akan menemui kematian Di belit ular besar Ujar bertapa itu Sebelum meregang nyawa Raden Rangga pun Lalu kembali ke Mataram Sesampai di Mataram Pak Nembahan Senopati Memerintahkan dia untuk Segera berguru ke Ke Juru Martani Sambil ngeloyor pergi Raden Rangga bertanya dalam hati Aku ini sudah sakti mandraguna Kenapa masih disuruh berguru Kepada yang Juru Martani Apa yang masih harus aku pelajari Tanya Raden Rangga dalam hati Sambil menunggu Ke Juru Martani yang sedang Salat duhur Raden Rangga iseng Menusuk-musukkan jari Ke Batu Ubin Di tempat dia menunggu Ubin Batu Pualam itu pun Berlobang-lobang Seperti layaknya terbuat Dari tanah liat saja Ke Juru Martani kaget Melihat olah Raden Rangga itu Dia pun berkata Hei Rangga Ubin yang kamu tusuk-tusuk itu Apa tidak keras Dan seketika Ubin Batu itu Menjadi keras Sehingga tusukan jari-jari Raden Rangga Tidak bisa membuat lubang lagi Raden Rangga pun berkata Dalam hati Benar apa yang dikatakan ayahku Kesaktian ayah ini Melebihi dariku Dia pun mau menimba ilmu Di situ dan semakin sakti Ketika pulang ke Mataram Di tengah perjalanan Di desa Patalan Dia ketemu seekor ular Sangat ganas Yang suka menelan orang Terjadilah pertarungan Antara Raden Rangga Dengan ular itu Ular itu langsung Membeli tubuh Raden Rangga Lalu mematuk Dan menggigitnya Setelah bertarung mati-matian Akhirnya Ular besar bisa Dikalahkan Dan mati Walau terluka gigitan ular Raden Rangga Bisa pulang ke Mataram Sesampainya di Mataram Dia pun jatuh sakit Sepertinya Akibat pisat Dan gigitan ular itu Akhirnya Raden Rangga Meninggal Persis seperti Sumpah Pertapa Sakti Yang dibunuhnya Ketika dipati Ada versi lain Yang menyatakan Raden Rangga Adalah putra Panembahan Senopati Dengan Retno Dumilah Putri Adipati Madiun Ada lagi Yang menyatakan Raden Rangga Adalah putra Panembahan Senopati Dengan kanjang Ratu Kidul Konon Atas aduan Panembahan Soal kenakalan Putra mereka Maka Kanjang Ratu Kidul Berubah Rupa jatuh ular besar Dan menyemput putranya Untuk dibawa Kekerajaan Laut Selatan Wallahuaklam Bisoaf Demikian Kisah Kesaktian Raden Rangga Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu Rahayu Sagung Dumadi Mati